Ini kita rekam manual ya nanti biar di-upload ke Youtube. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Waahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingat tentang apa? Al-Khutbah. Nah, Al-Khutbah atau Al-Khitabah. Itu jenis nasser yang pertama di masa Jahiliyah. Kemudian, jenis nasser yang kedua di masa Jahiliyah itu adalah Al-Wasaya. Al-Wasaya itu apa? Al-Wasaya itu bentuk jama' dari Al-Wasiyyah. Al-Wasoya itu Bentuk jama' dari Al-Wasiyah Kemudian Al-Wasiyah Kira-kira apa? Ada yang tahu gak pengertian dari Wasiyah itu? Al-Wasiyah Wasiyah itu bisa diartikan Terus ada yang Kasih pendapat yang lain apa? Apa ya? Yang disampaikan ketika sebelum meninggal Nah sahih Yang disampaikan Sebelum meninggal Boleh Atau yang lainnya Ada yang bisa kasih Pengertian lain Sudah benar itu Kata-kata yang Disampaikan Sebelum seseorang itu wafat Itu boleh Atau wejangan Itu juga benar Tapi secara istilah Dalam bahasa Arabnya Al-Wasiyah itu adalah Sebentar Nah kita tuliskan Al-Wasiyah ini Itu Itu Jama' Wasiyah Jama'u Wasiyatin Bentuk jama' dari Wasiyah Artinya Wasiyat Ada pun Al-Wasiyat Itu apa? Hiya An-Nasihatu An-Nasihatu Allati Iwajjihu Hal insan Coba Coba sebentar Di mana ya Aku tulis sebentar Biar 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 kosong Untuk di atas aja ya Disini aja ya Hiya Al-Wasiyah Allati Iwajjihuha Al-Insan Iwajjihuha Al-Insan Ila Akhar Iwajjihuha Al-Insan Ila Akhar Aziz Aziz Alayhi Kawaladihi Kawaladihi Aw Akhihi Littiba'i Bittiba'i Bittiba'i Amrin Hasan Aw Wujtinab Amrin Sayyi'in Wasiyah itu Adalah Wasiyah Yang disampaikan oleh seseorang Ila akhar aziz Alayhi Kepada seseorang Atau kepada orang lain Yang memiliki ikatan kuat Atasnya Atau dengannya Misalkan Seperti anaknya Wasiyah Kepada anaknya Aw Akhi Atau kepada saudaranya Itu wasiyah Yaitu Apa namanya Nasihat Yang disampaikan seseorang Kepada orang lain Yang memiliki ikatan kuat Dengan dirinya Seperti anak Atau saudaranya Tujuannya untuk apa Littiba'in Amrin Hasanin Untuk mengikuti Perkara yang baik Aw Ijtinab Amrin Say'in Atau Menjauhi perkara Yang buruk Mengikuti sesuatu yang baik Atau meninggalkan sesuatu yang buruk Itu tujuan dari wasiyah Agar kita mengikuti perkara yang baik Dan menjauhi perkara yang buruk Ini adalah Al-wasiyah Jadi sebelum kita membahas tentang wasiyah lebih dalam Atau contoh dari wasiyah itu Kita harus lebih tahu dulu Kemudian ya sebab Ini adalah ta'rifnya Ini ta'rifnya Kemudian Apa sih Sebab Adanya wasiyah ini Kira-kira sebab Dan kapan di ucapkannya wasiyah ini Kapan kira-kira Tadi ada yang menyampaikan Diucapkan atau disampaikan Ketika seseorang itu hendak Wafat Baru kemudian dia berwasiyah Kepada sanak keluarganya Kemudian Selain Merasakan kematian Atau sebelum seseorang itu wafat Kira-kira dalam kondisi apalagi dia Berwasiat Sebelum safar Sebelum safar Atau ketika dia Hendak bersafar Jadi ada dua Asbab uha wa mawadi'uha Itu ada dua Ini sudah ditulis atau belum? Ada pun asbab Sebab dan kapan Diucapkannya itu apa Yang pertama apa Asyu'urubilmaut Asyu'urubilmaut ini misalkan Yusi al-mariidu aqaribahu Yusi al-mariidu aqaribahu Yaitu misalkan orang yang sakit keras Itu berwasiat kepada kerabatnya Yusi'aqaribahu al-aqrabin Aqrabin Bimayanfa'uhum Misalkan Bimayanfa'uhum Yaitu mewasiatkan Orang yang sakit berwasiat kepada kerabat dekatnya Tentang atau perkara yang bermanfaat bagi mereka Kemudian yang kedua sebabnya tadi apa Al-firoq awissafar Yaitu ketika berpisah atau ketika hendak safar Pergi Yaitu ketika seseorang itu berpisah Atau ketika seseorang itu sedang dalam keadaan safar Yaitu biasanya wasiat itu disampaikan dalam kondisi seperti itu Contohnya misalkan seperti Yusi'aqaribahu al-abu Fayusi'aqaribahu al-abu Auladahu inda safarihi Inda safarihi Ini sebab-sebabnya wasiat itu diucapkan oleh seseorang Atau disampaikan oleh seseorang Ketika dia hendak mati atau wafat Atau ketika dia berpisah atau dalam keadaan sedang safar Nah itu biasanya wasiat itu diucapkan Sudah? Sudah Kemudian contoh diantara wasiat itu Yang mana dia pokok pembahasannya di dalam bab an-nafru atau prosa Adalah wasiatnya Wasiatnya Kepada anaknya yang bernama Usaid Disini dikatakan Indama ahassa zulisba'i Bilmauti da'a ibanahu Usaidan Ketika ahassa yuhissunya Dia merasakan Ketika zulisba'al aduwani ini Merasakan hendak mati Dia memanggil anaknya yang bernama Usaid Dia menasihati anaknya dengan beberapa nasihat Yang mana nasihat ini jika dia lakukan Itu bisa menjadikan dia memiliki makanan aliyatan Bisa menjadikan dia memiliki kedudukan yang tinggi diantara manusia Wata ja'aluhu fadilan kariman Dan menjadikan dia Memiliki keutamaan yang mulia Mahluban Kemudian dia juga dicintai Dicintai oleh siapa? Dicintai oleh kaumnya Min qawmihi sayyidan fihin Dicintai oleh kaumnya Kemudian dia juga dijadikan tokoh Atau disegani oleh tokohnya Tersandainya nasihat yang disampaikan oleh zulisba' ini Dilakukan atau dilaksanakan Atau diamalkan atau dikerjakan oleh anaknya Usaid Apa sih? Bunyi nasihat itu Sampai-sampai Zulisba' mengatakan Kalau ini dikerjakan Engkau mendapat kedudukan yang mulia Dan mendapatkan keutamaan yang tinggi di kaummu Apa sih bunyi nasihatnya? Bunyi nasihatnya adalah Alin Alin jani baka liqawmika yuhibbuk Alin itu artinya fi'il al-amr Kata perintah yang bermakna apa? Al-layin Diddul khusunah Lawan kata dari al-khusunah Al-khusunah itu artinya kasar Kalau alin itu dari layin Lembut Alin lembutkanlah Itu artinya Alin jani baka Ay'amilin nasa Birif'in Bermu'amalah lah Dengan manusia Dengan masyarakat itu Dengan lembut Atau dengan sopan Alin Lemat lemah lembutlah Janibaka Janibaka itu Mu'amalah kita Berlemah lembutlah Atau lembutkanlah mu'amalahmu Di kaumika Terhadap kaummu Yuhibbuka Maka mereka akan mencintai Mencintaimu Bermu'amalah lah Dengan lembut kepada kaummu Berbaik hatilah Sopanlah Santunlah kepada mereka Miscahya mereka akan mencintai Mencintaimu Watawaduh Watawaduh lahum Yarfau Tawaduh Ayatawaduh Itu artinya apa Tawaduh Tawaduh ini juga Fiil Amr Artinya Tawaduh Tawaduh Dit du'al-kibir Dit du'al-kibir Lawan kata dari sombong Bertawaduh lah Kamu Kepada mereka Niscahya mereka akan Yarfau'uk Mengagungkanmu Meninggikanmu Memuliakanmu Itu artinya Yarfau'uk Janganlah kalian sombong Hendaklah kalian bertawaduh Niscahya mereka akan Memuliakan Memuliakanmu Wabasut lahum Wajahaka Yuti'u'uk Wabasut ini juga Fiil Amr Dari Al-Bastu Al-Bastu Itu Dari kata Al-Bastu Yang bermakna Al-Maddu Maddaya Muddu Itu artinya Menjulurkan Menjulurkan Tangan Itu Al-Bastu Dan menjulurkan Tangan itu Identik dengan Sikap Tolong Menolong Atau menolong Wabasut lahum Wajahaka Yuti'u'uk Tapi disini Maknanya Wabasut disini Maknanya adalah Azhir Ar-Rida Wasurur Tampakkanlah Kepada Mereka Wajah Gembiramu Wajah Ceriamu Niscahya Mereka Akan Mentaatimu Ya Wala Tastakfir Alayhim Bishai'in Yusawwiduk Ya Tastakfir Disini Itu Dari kata Al-Atharah Ya Al-Atharah Al-Atharah Itu artinya Antum Mendahulukan Orang lain Daripada Diri Antum 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 Mendahulukan Orang lain Daripada Diri Antum Itu yang namanya Al-Tastakfir Ya Disini Katakan Wala Tastakfir Ya F1 Atastakfir Ini Dari kata Al-Atharah F1 Al-Atharah Itu Antum Mendahulukan Diri Antum Daripada Orang lain Ini lawan Kata Dari Al-Ithar Kalau Al-Itharu Itu Mendahulukan Orang lain Daripada Kita Makanya Di dalam Sebuah Hadis Dikatakan Al-Itharu Fil-kurbi Makruh Wa Fil-ghairi Ha Mahbub Mendahulukan Orang lain Di dalam Perkara Ibadah Itu Hukumnya Makruh Misalkan Ada Sob Depan Sob Pertama Itu Masih Kosong Kemudian Harusnya Kita Bisa Mengisi Sob Depan Itu Tapi Antum Lebih Mendahulukan Orang lain Yang ada di sebelah Antum Silahkan Isi Sob Itu Al-Ithar Dalam Ibadah Mendahulukan Orang lain Dalam Ibadah Hukumnya Makruh Tapi Mendahulukan Orang lain Dalam Perkara Selain Ibadah Maka Hukumnya Mahbub Dicintai Misalkan Antum Sedang Antri Antri Makanan Antum Dahulukan Orang lain Atau Antum Sedang Dibis Antum Dahulukan Orang Yang sudah Tua rentah Duduk Di kursi Antum Itu Namanya Al-Ithar Tapi Antum Mendahulukan Diri Antum Daripada Orang lain Makanya Dikatakan Janganlah Engkau Mendahulukan Dirimu Atau Mengutamakan Dirimu Daripada Orang lain Jangan Mendahulukan Dirimu Daripada Orang lain Terhadap Sesuatu Yusaw Widuk Yusaw Widuk Itu Fi'il Mudarek Yang bermakna Apa namanya Yang bermakna Dari kata Sayyada Yusayyidu Janganlah Engkau Mendahulukan Atau Mengutamakan Dirimu Daripada Mereka Kaumu Dengan Dalam Perkara Apapun Maka Dengan Itu Yusaw Widuk Engkau Akan Menjadi Tokoh Atau Akan Menjadi Sayyid Orang Yang Dihormati Kalau Kamu Tidak Egois Dengan Dirimu Dan Muliakanlah Orang Kecir Diantara Mereka Seperti Halnya Kamu Memuliakan Orang Besar Maka Dengan Itu Mereka Akan Memuliakan Mereka Akan Memuliakan Anak Kecil Seperti Hal Yang Memuliakan Orang Dewasa Maka Ketika Dia Tumbuh Besar Nanti Mereka Akan Melakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Engkau Lakukan Kepada Mereka Saat Mereka Kecil Mawad Datika Mahabbah Kecintaan Ketika Mereka Kecil Itu Maknanya Seperti Itu Kemudian Wasmah Wasmah Bi Malika Ini Artinya Fi'il Amr Diambil Dari kata Fi'il Rahman Artinya Samihayasmahu Samaha Bisyai Itu Artinya Mempersilahkan Misalkan Rito Memberikan Sesuatu Atau Mempersilahkan Seseorang Untuk Melakukan Sesuatu Itu Artinya Samihah Wasmah Bi Malika Maksudnya Adalah Berilah Orang Lain Itu Hartamu Bantulah Orang Lain Itu Dengan Hartamu A'ziz Ini Itu Fi'il Amr Juga Dari Makna At-ta'ziz Yaitu Memiliki Makna At-taqwiyah At-taqwiyah Maksudnya Kuatkanlah Tetanggamu Jaru Jarun Itu artinya Tetangga Kuatkanlah Tetanggamu Dan Tolonglah Tetanggamu Itu Kuatkanlah Tetanggamu Dan Tolonglah Tetanggamu Itu Maka Nanti Kelak Dia Juga Akan Menolong Menolong Wa Wa Akrim Draifaka Mulai Kalah Tamumu Wasun Wajahaka An Mas'alati Ahadin Syai'ah Jagalah Sun Itu artinya Jagalah Jagalah Wajahmu Jangan Tampakkan Wajahmu Jangan Tampakkan Rawut Masalah Di Wajahmu Kepada Orang Lain Itu artinya Maka Dengan Itu Engkau Memiliki Derajat Atau Kedudukan Yang Tinggi Tolong Antum Menjadi Orang Punya Masalah Jangan Tampakkan Masalah Itu Kepada Orang Lain Antum Jaga Wajah Antum Dari Permasalahan Itu Cerialah Muliakan Mereka Bantu Mereka Maka Demikian Itu Bisa Menjadikan Antum Atau Kita Atau Dirimu Itu Memiliki Kedudukan Yang Agung Yang Mulia Nah Disini Disuruh Sebab Di Wasiat Yang Terakhir Disini Zul Isbah Menasehatkan Kepada Usaid Anaknya Agar Selalu Menolong Tetangganya Kemudian Menguatkan Tetangganya Dengan Cara Membantu Kebutuhan Yang Dia Butuhkan Misalkan Dia Tidak Punya Beras Kita Bantu Kalau Kita Punya Kita Bantu Kemudian Kita Bantu Juga Setiap Orang Yang Butuh Bantuan Kita Bantu Dan Jangan Juga Kita Tidak Memuliakan Tetangga Atau Tidak Memuliakan Tamu Karena Yang demikian Itu Adalah Kewajiban Bagi Tuan Rumah Memuliakan Tamu Yang datang Kerumahnya Begitu Pula Nasihat Yang terakhir Usaid Ini Dinasehati Untuk Selalu Senantiasa Menjaga Raut Wajah Dia Dari Masalah Jangan Menampakkan Raut Wajah Yang Bermasalah Di Hadapan Orang Lain Karena Yang demikian Ini Adalah Akhlakul Karimah Dan Sifat-sifatnya Memiliki Keutamaan Yang Tinggi Yang Dengannya Seorang Arab Itu Selalu Mengerjakan Hal Demikian Maka Bagi Siapa Saja Yang Melakukan Hal Itu Maka Pelaku Darinya Akan Mendapatkan Kedudukan Yang Mulia Di Tengah Tengah Kaum nya Bahkan Akan Dijadikan Sandaran Atau Bukan Dijadikan Sandaran Dijadikan Panutan Bagi Kaumnya Karena Kemuliaan Akhlaknya Tersebut Jadi Nasihatnya Tentang Itu Yang Pertama Nasihat Dibait Yang Pertama Menasehati Anaknya Tentang Bermuamalah Yang Baik Di Hadapan Kaumnya Dengan Lembah Lembut Kemudian Bermuamalah Dengan Penuh Rasa Cinta Rasa Peduli Dan Larangan Untuk Takabur Maka Disini Tidak Boleh Takabur Tidak Boleh Sombong Hendak Tawaduk Maka Dengan Demikian Mereka Akan Memuliakan Kita Dan Meninggikan Atau Menghormati Kita Bahkan Di Hati Hati Mereka Akan Menjadikan Orang Yang Tawaduk Ini Apa Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Kemudian Nasihat Yang Berikutnya Adalah Agar Menampakkan Rido Rasa Rido Rasa Bahagia Ketika Bertemu Dengan Kaumnya Atau Bertemu Dengan Orang Lain Kemudian Memberikan Atau Membantu Apa-apa Yang Diminta Misalkan Membantu Kalau kita Punya Kita Bantu Kemudian Nasihat Yang Berikutnya Agar Mendahulukan Orang Lain Dalam Sebuah Permasalahan Bukan Mendahulukan Diri Kita Atau Ego Kita Jangan Pula Kita Meninggalkan Kaum Kita Tadkada Mereka Menghadapi Masalah Kita Harus Merasa Bahwasannya Kita Bagian Dari Mereka Layaknya Badan Kalau Jak Ada Sakit Salah Satunya Maka Semuanya Akan Merasakan Sakit Yang Demikian Itu Bisa Menjadikan Kita Orang Yang Memiliki Kedudukan Yang Tinggi Begitu Pula Nasihat Yang Berikutnya Hendaknya Kita Memuliakan Anak Kecil Seperti Halnya Orang Besar Memuliakan Anak Kecil Tersebut Maka Tadkala Nanti Anak Kecil Itu Tumbuh Besar Mereka Akan Melakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Kita Lakukan Kepada Mereka Kemudian Nasihat Yang Berikutnya Agar Selalu Kita Di Nasihat Agar Selalu Bijak Dalam Harta Dermawan Dalam Harta Kita Tidak Pelit Berinfak Dengan Rida Dengan Ikhlas Kepada Orang Fakir Dan Orang Yang Membutuh Membutuhkan Baru Nasihat Yang Terakhir Tadi Yang Anda Katakan Memuliakan Tetangga Memuliakan Tamu Dan Tidak Menampakkan Wajah Masalah Didatakan Orang Lain Karena Itu Adalah Bagian Dari Akhlaku Al-Karimah Kalau Sandai Wahai Usaid Engkau Melakukan Yang Aku Nasihatkan Ini Yang Aku Wasiatkan Dia Di Tengah Tengah Kaum Kaum Tapi Sini Bisa Difahmi Bisa Difahmi Itu Itu Makna Dari Dari Wasiatnya Siapa Si Zul Isba Itu Zul Isba Itu Adalah Namanya Nama Asli Dari Zul Isba Al-Adwani Itu Nama Aslinya Adalah Hursan Bin Harith Hursan Bin Harith Hursan Bin Harith Dijuluki Zul Isba Orang Yang Si Jari Kalau Kita Bahasanya Julukin Orang Si Jari Orang Yang Punya Jari Kenapa Dijuluki Si Jari Karena Konon Katanya Dia Punya Sembilan Jari Punya Sembilan Jari Kaki Karena Satu Jarinya Itu Pernah Dipatuk Ular Kemudian Terpotong Putus Makanya Dia Punya Sembilan Jari Ini Pendapat Yang Pertama Pendapat Yang Ketua Mengatakan Dia Punya Jari Yang Lebih Punya Sebelas Jari Kaki Kan Ada Orang Yang Ada Tumbuh Jari Tambahan Seperti Daging Itu Di Anggota Tubuhnya Ada Mengatakan Jarinya Hilang Satu Putus Satu Dikarenakan Dipatuk Ular Ada Mengatakan Jarinya Lebih Satu Jadi Jumlahnya Ada Sebelas Makanya Dia Dijuluki Dengan Zul Isba Sahib Isba Atau Orang Yang Punya Jari Si Jari Itu Julukannya Beliau Ini Si Beliau Ini Hursan Bin Harith Ini Adalah Tokoh Atau Seorang Penyair Arab Dan Orang Yang Ahli Berkuda Yang Terkenal Di Masa Jahili Jahiliya Kemudian Dia Juga Dikenal Dengan Kepasihannya Ketika Berbicara Dan Orasi Juga Dikenal Dengan Orang Yang Bijaksana Dan Orang Yang Memiliki Pemikiran Yang Cemerlang Dan Dia Juga Berprofesi Sebagai Seorang Kodi Atau Hakim Di Zamannya Dia Hidup Dalam Usia Yang Panjang Dia Wafat Di Tahun Kedua Puluh Dua Sebelum Hijrah Atau Bertepatan Dengan Tahun 600 Miladiyah Ini Adalah Biografi Singkat Tentang Dhul Isbah Dan Salah Satu Wasiatnya Dhul Isbah Inilah Sampai Kepada Kita Yang Menjadi Pelajaran Di Dalam Ilmu Ilmu Sastra Ilmu Sastra Coba Kita Perhatikan Disini Nggak Ada Kofiyah Karena Disini Nggak Ada Kofiyah Disini Kaf Disini Kaf Disini Kaf 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 Muruf Kaf Muruf Kaf Baru Setelahnya Apa Muruf Hum Ini Sudah Bukan Kofiyah Lagi Inilah yang Membedakan Antara Nasr Dengan Syair Kemudian Baru Kaf Lagi Kaf Lagi Kaf Lagi Kemudian Syai'ah Baru Kaf Lagi Maka Tidak Ada Kofiyah Disini Tidak Ada Sajak Inilah yang Membedakan Antara Prosa Dengan Puisi Syair Dengan Nasru Sampai Sini Ada Pertanyaan Nif Jadi Ini Maksudnya Prosa Tidak Ada Kuisinya Dia Maksudnya Kalau Wasiyah Khutbah Itu Maksudnya Ke Prosa Nasr Dan Wasiyah Ini Itu Juga Menjadi Salah Satu Media Menyampaikan Pesan Pada Masa Jahiliah Karena Memang Masyarakat Jahiliah Saat Itu Buta Huruf Tidak Bisa Baca Tidak Bisa Nulis Jadi Media Untuk Menyampaikan Pesan Saat Itu Adalah Caranya Dengan Berwasiat Atau Dengan Cara Berhutbah Kalau Dia Masih Hidup Itu Cara Atau Media Mereka Menyampaikan Pesan Atau Gagasan Pokok Pikiran Mereka Caranya Dengan Itu Mungkin Berbeda Mungkin Nanti Pada Zaman Islam Di Masa Islam Untuk Menyampaikan Pesan Itu Dengan Cara Kitabah Mengirimkan Surat Dengan Seni Menulis Itu Sudah Dikenal Di Masa Islam Menulis Atau Seni Menulis Sudah Mulai Dikenal Ada Di Masa Jahiliah Seni Menulis Itu Tidak Familiar Karena Memang Kebanyakan Atau Sebagian Besar Masyarakat Jahiliah Saat Itu Memang Tidak Bisa Baca Tulis Makanya Media Yang Bisa Mereka Lakukan Atau Gunakan Untuk Menyampaikan Sebuah Pesan Itu Dengan Cara Khutbah Atau Dengan Wasiat Disini Bisa Difah Faham Fahim 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 Nah Disini Al-Afkar Wal-Khosa'is Kehususan Yang Dimiliki Wasiyah Di masa Jahiliah Ini Yang pertama Adalah Jawudatul Afkar Ide Pokok Dari Wasiyah Itu Bagus Indahnya Gagasan Pokok Atau Ide Pokok Dari Wasiyah Wasiyah Di masa Jahiliah Memiliki Ide Pokok Yang Indah Atau Bagus Pokok Ishtamalatku Lujum Latin Ala Fikrotin Tuhakiku Lisohi Baha Al-Khayr Wal-Makada Rafiyah Fi Qawmihi Katawadu Wal-Kara Wal-Musa'adah Karena Wasiyah Itu Yang Tadi Kita Baca Itu Mencakup Beberapa Ide Pokok Tertentu Diantaranya Adalah Menjadikan Orang Yang Melakukan Itu Akan Yang Tinggi Di Tengah Kaum Seperti Contohnya Tawadu Al-Karam Kemuliaan Dan Al-Musa'adah Tolong Menolong Kemudian Juga Kelebihan Atau Kehususan Yang Dimiliki Wasiyah Di Masa Jahiliah Ini Adalah Bainal Amri Tarotan Wannah Yitarotan Ukhrah Jadi Uslub Atau Susunan Kalimatnya Itu Bermacam Macam Terkadang Terkadang Dimulai Dengan Dengan Kata Perintah Kemudian Terkadang Diberganti Dengan Kata Larangan Alin Jani Baka Itu Kata Perintah Kata Larangan Uslub Nasihat Yang Beraneka Ragam Seperti Inilah Yang Menjadikan Wasiyah Itu Menjadi Indah Kalau Kata-kata Itu Indah Maka Orang Lain Akan Senang Mendengarnya Inilah Tujuan Dari Antum Belajar Sastra Mempelajari Kata Keindahan Kata Kemudian Yang Ketiga Adalah Isti'mal Ba'ad Suwar Wat Tashbihat Terkadang Di Uslub Nasihat Atau Wasiat Yang Tadi Kita Telah Baca Itu Kalimatnya Atau Maknanya Itu Kadang Menggambarkan Analogi Aswar Wat Tesbihat Menggambarkan Gambar Atau Analogi Contoh Atau Dan Analogi Contohnya Seperti Wabsud Wabsud Lahum Wajah Haka Fahuwa Layuri Duba Solwajib Mana Humad Dihi Ya Disini Seorang Yang Menyampaikan Ini Dul Isba Itu Tidak Ingin Mengmaknai Arti Wabsud Lahum Wajah Haka Itu Maksudnya Kita Ulurkan Wajah Kita Tampakkan Wajah Kita Maksudnya Kita Julurkan Muka Kita Kedepan Mereka Bukan Itu Maksudnya Tapi Yang Dienginkan Adalah Kita Tampakkan Wajah Kita Dihadapan Mereka Itu Dengan Wajah Yang Gembira Yang Dia Inginkan Itu Adalah Menampakkan Kebahagiaan Dan Kesenangan Ketika Bertemu Dengan Kaumnya Bukan Antum Nampakkan Ini Loh Muka Saya Bukan Demikian Kalau Antum Belajar Sastra Maka Antum Tidak Akan Memaknai Makna Upsud Lahum Wajah Haka Itu Dengan Makna Zahir Makna Aslinya Tapi Yang Diinginkan Oleh Pemberi Nasihat Ini Apa Itu Kita Menampakkan Bahagia Kebahagiaan Dan Menampakkan Kesenangan Kita Kita Bahagia Kita Senang Kita Tampakkan Kepada Mereka Ketika Bertemu Bukan Kita Nampakkan Wajah Saya Ganteng Atau Bukan Itu Maksudnya Kemudian Kekhususannya Adalah Jumlahnya Pendek Dan Sama Pendeknya Itu Sama Susunan Atau Pendeknya Kata Itu Dari Paragraf Satu Ke Paragraf Lain Itu Sama Tapi Disini Itu Jumal Wasiat Jumal Wasiat Di Huruf Akhirnya Itu Sama Ini Disebut Dengan Saja Yang Disebut Dengan Saja Itu Huruf Kaf Mungkin Disebut Saja Tapi Ada Beberapa Huruf Yang Di Akhir Katanya Itu Tidak Kaf Inilah Yang Menjadikan Apa Namanya Dia Apa Namanya Wasiat Disini Tidak Dia Disebut Dengan Nasir Karena Tidak Memiliki Saja Seperti Yang Ada Di Syair Memang Sebagian Besarnya Memang Hurufnya Sama Huruf Akhirnya Sama Tapi Gak Semuanya Gak Semuanya Kemudian Keutamaan Dari Nasir Ini Ada Seruan Atau Ajakan Untuk Berakhlak Mulia Seperti Memuliakan Tamu Menolong Tetangga Dan sebagainya Jadi Wasiatnya Mengajak Kita Untuk Melaksanakan Atau Melakukan Akhlak Yang Mulia Itu Tujuan Dari Wasiat Itu Latihan Soal Kita Tinggalkan Aja Nanti Latihan Soalnya Mungkin Anda Buat Latihan Soal Di Google Form Nanti Antum Bisa Kerjakan Anda Buat Seperti Itu Saja Kalau Kita Bahas Latihan Soal Nanti Habis Kitab Masih Sisa Waktu Masih 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 Ada Membaca Al-Hikam Wal-Amthal Siapa Membaca Anah Tafadol Tafadol Siapa 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 Si Tina Ila Tafadol Al-Hikam Wal-Amthal Al-Kalimat Al-Jadidah Enggak 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 Dibaca Al-Kalimat Al-Jadidah Enggak Enggak Alif Al-Hikam Al-Hikam Al-Fat Al-Raiy Al-Hawa Al-Aafat Ma Yufsid Al-Shay Al-Makna Yufsid Raiy Al-Insan Miel Hila Ma Yuhib Iza Kana Thalika Natijan An Al-Atafati Al-Mujarada Min Al-Adal Al-Hakdi Wat Al-Hadih Al-Hikmah 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 Masari' Al-Rijali Tahta Buruq Al-Tamah Masari' Jam'u Masra'in Wahwa Masdaran Mim Wal-Murad Al-Maw 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 Buruq Buruq Jam'u Buruq Wa Wa Waw Waw Yadharu Filsama' Ma' Al-Raudi Wal Murad Biha Wuna Al-Umur Al-Lati Tajibu Al-Insana Ila At-Tama'i Tama'i Fil-Ashyai At-Tama'i Hirsu Al-Insani Al-Zaid Al-Shay'i Kal-Mal Wal-Maw Al-Maw 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 Al-Nasi Yahlikuna Bisababi Hirsihim Al-Maw Wal-Jah Wa Nah Wah Wah Hum Wa Tukalu Hadi Hikmatu Lid Ziri Min At-Tama'i Hatta La Yahlika Al-Insanu Bisababi Hasbuk Hasbuk Akhirah Mani Yawasil Al-Karam Min Anisa Siapa mau membaca Mau melanjutkan ya Akhwah Masat Ustada Farah Akhir Ba'adil Amradi Bin Nari Wal-Maw Al-Kayyub Nari Hua Akhir Dawa'in Tu'aliju Bihil Amradi Tu'aliju Bihil Amradi Tu'aliju Bihil Amradi Wa Tukalu Hathi Al-Hikmatu Liyujarriba Al-Insanu Al-Hill Al-Halla Al-Sahla Qobla Al-Hilli Halli Al-Sahbi Fala Yal-Jau Ila Al-Halli Al-Sahbi Illa Fi Akhir Al-Amr Hasbuk Warakallahu Jadi ini Apa namanya Jenis Al-Nasr Yang ketiga Adalah Al-Hikam Wal-Amthal Jadi nanti Pembahasannya Beda Al-Hikam Wal-Amthal Itu Memiliki Makna Yang berbeda Jadi Al-Hikam Itu Maknanya Adalah Kata-kata Mutiara Atau Quats Sedangkan Al-Amthal Itu artinya Peribahasa Artinya Peribahasa Dan ini Sudah Lumrah Atau Sudah Biasa Disebutkan Oleh Orang-orang Di masa Jahiliyah Kata-kata Peribahasa Seperti ini Sudah Ada Pada Masa Jahiliyah Al-Hikam Itu Maknanya Adalah Jam'uh Hikmah Bentuk Jama'at Dari Hikmah Kata Bijak Atau Kata Mutiara Wahiya Koulun Baligun Kosirun Yusdaru Antajribatin Amikotin Fihak Fikrun Fikrun Sadidun Warrayun Warrayun Nafiun Nah ini Pengertian Dari Hikam Hikam Itu Bentuk Jama'at Dari Hikmah Hikmah Itu Adalah Koulun 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 Baligun Kosirun Perkataan Yang bijak Yang pendek Padat Lugas Yusdaru Antajribatin Amikotin Disampaikan Dari Penelitian Atau Apa Namanya Ujian Yang Yang Dalam Maksudnya Pengujian Yang Dalam Atau Penelitian Yang Dalam Disampaikan Dari Pengujian Yang Dalam Kira-kira Kata-kata Ini Memiliki Apa Namanya Bisa Dijadikan Kata Bijak Atau Enggak Jadi Percobaan Yang Dalam Apa Namanya Pemikiran Yang Sadid Pemikiran Yang Sadid Maksudnya Pemikiran Yang Benar Pemikiran Yang Relevan Pemikiran Yang Tepat Dan Pemikiran Yang Bermanfaat Itulah Hikmah Pengertian Hikmah Itu Secara Istilah Kesastraan Jadi Ya Ikhwah Dalam Diskusi Kita Tentang Kesastraan Islam Ini Sastra Jahiliyah Itu Hampir Hampir Bahkan Tidak Pernah Luput Dari Perbincangan Itu Sendiri Berdasarkan Studi Berdasarkan Studi Komparatif Antara Sastra Arab Jahiliyah Dengan Sastra Arab Periode Islam Nanti Akan Ada Kesimpulan Mengenai Peran Islam Itu Sendiri Yang Begitu Besar Dalam Perubahan Kultura Bangsa Arab Itu Juga Yang Nantinya Akan Merubah Apa Kultural Bahasa Masyarakat Arab Saat Itu Nanti Yang Kata-kata Atau Peribahasa Peribahasa Yang Kita Pelajari Saat Ini Nanti Oleh Islam Itu Ada Pengaruhnya Islam Mempengaruhi Gaya Gaya Bahasa Jahiliyah Nanti Insyaallah Kita Akan Bahas Itu Kemudian Di Antara Nasr Yang Ketiga Di Dalam Pembahasan Ilmu Ilmu Sastra Di Masa Jahiliyah Ini Adalah Yaitu Hikmah Yang Artinya Apa Artinya Kata Bijak Atau Quats Dan Kalimat Yang Bijak Ini Adalah Kalimat Yang Ringkas Yang Menyentuh Yang Bersumber Dari Pengalaman Yang Dalam Ini Maksudnya Adalah Yang Bersumber Dari Pengalaman Hidup Yang Dalam Dari Pengalaman Hidup Yang Dalam Di Dalam Ada Ide Yang Lugas Dan Nasehat Yang Bermanfaat Itulah Pengertian Dari Hikmah Itu Sendiri Dan Ulangi Hikmah Itu Adalah Perkataan Yang Ringkas Yang Menyentuh Yang Bersumber Dari Pengalaman Hidup Yang Dalam Di Dalam Terdapat Ide Yang Lugas Dan Nasehat Yang Bermanfaat Contohnya Yang Pertama Adalah Dari Hikmah Ini Adalah Al-afatul Ra'yi Al-hawa Al-afatul Itu Artinya Segala Sesuatu Yang Merusak Itu Afat Segala Sesuatu Yang Merusak Itu Namanya Atau Bahasa Arabnya Adalah Al-afatul Adapun Ar-ra'yu Itu Artinya Pemikiran Atau Akal Adapun Al-hawa Artinya Adalah Hawa Napsu Jadi Maknanya Adalah Yusidul Yusidul Ra'yal Insani Miluhu Ilam Yuhibbu Iza Kana Thalika Natijan Anil Atifat Al-mujarradati Min Al-adali Wal Hat Jadi Perusak Akal Sehat Manusia Itu Adalah Hawa Napsunya Sendiri Dan Yang Merusak Akal Sehat Manusia Itu Adalah Kecondongan Dirinya Terhadap Apa-apa Yang Dia Cintai Atau Sukai Atau Yang Merusak Dari Apa Yang Dia Cintai Itu Disebabkan Oleh Hawa Napsunya Dan Inilah Yang Menyebabkan Akal Sehat Orang Itu Rusak Kapan Kata-kata Ini Kita Ucapkan Kepada Siapa Kita Sampaikan Kata-kata Nasihat Yang Bijak Ini Kepada Orang Yang Dia Mengikuti Hawa Napsunya Yang Mengikuti Hawa Napsunya Kemudian Kita Sampaikan Kata-kata Ini Agar Agar Orang Itu Menyalisihi Hawa Napsunya Atau Tidak Mengikuti Hawa Napsunya Agar Dia Bisa Menghukumi Perkara Itu Dengan Hak Dan Adil Misalkan Antum Lihat Kawan Antum Itu Marah Ketika Menyelesaikan Masalah Itu Marah Dia Ngikutin Hawa Napsunya Dia Dia Tidak Bisa Menyelesaikan Masalah Itu Dia Terbawa Emosinya Bahkan Akan Terjadi Perkara-perkara Yang Buruk Atau Tidak Kita Inginkan Kalau Seseorang Itu Dalam Keadaan Marah Atau Diliputi Amarah Makanya Kita Sampaikan Kata-kata Ini Kepada Dia Agar Amarah Redah Dan Agar Mulai Berpikir Jenih Untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut Kita Katakan Segala Perusaha Atau Perusaha Akal Sehat Manusia Itu Adalah Hawa Napsu Hawa Napsunya Kalau Orang Sudah Diputakan Dengan Harta Maka Dia Akan Condong Terhadap Maka Dia Sudah Tidak Bisa Berpikir Jenih Karena Mengikuti Hawa Napsunya Makanya Perusaha Akal Sehat Manusia Itu Adalah Hawa Napsunya Sendiri Hawa Napsunya Sendiri Inilah Yang Disebut Dengan Hikmah Kalimat Yang Ringkas Menyentuh Bersumber Dari Pengalaman Hidup Yang Dalam Di Dalam Yang Terdapat Ide Yang Lugas Dan Sehat Yang Bermanfaat Sini Bisa Difahami Insya Allah Sini Ada Pertanyaan Insya Kita Lanjutkan Pekan Depan Ada Pertanyaan Boleh Tanya Tadi Untuk Isbah Itu Dia Ahlu Tauhid Atau Islam Atau Bukan Astad Jadi Orang-orang Jahili Kalimatnya Sesuai Dengan Kaedah Dalam Ilmu Syari Islam Karena Terkesan Mencari Kedudukan Atau Bagaimana Astad Maksudnya Bukan Bukan Mengamalkan Itu Untuk Mencari Kedudukan Dia Menasehati Kalau Kamu Berbuat Baik Kamu Berakhlak Mulia Seperti Yang Saya Sebutkan Nanti Pasti Orang Lain Akan Menghargai Mu Akan Berbuat Baik Terhadap Mu Sebaliknya Kalau Kamu Tidak Melakukan Hal Ini Kamu Sombong Tidak Membantu Kamu Akan Dicap Aku Dan Orang Lain Tidak Akan Memandang Tidak Akan Menolong Terkala Kamu Dalam Kadaan Susah Jadi Ini Nasihat Yang Baik Nasihat Yang Baik Yang Disampaikan Oleh Zul Isbah Kepada Anaknya Jadi Walaupun Orang Orang Itu Hidup Di Masa Jahiliah Pada Saat Itu Fitrah Mereka Itu Dari Segi Mu'amalah Kemanusiaan Itu Masih Baik Walaupun Mungkin Ada Beberapa Yang Tersesat Dari Segi Akidah Masa Jahiliah Yang Kita Menjadi Patokan Atau Yang Kita Jadikan Pelajaran Itu Nasehat 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 Yang Disampaikan Itu Secara Fitrah Mereka Dalam Masa Mu'amalah Mereka Terhadap Sesama Itu Masih Baik Yang Ingin Dibahas Itu Adalah Kata Katanya Kalimat Dari Nasehat Apakah Termasuk Prosa Atau Termasuk Syair Ini bukan Nasihat Untuk Mencari Kedudukan Bukan Mencari Kedudukan Tujuannya Bukan Mencari Kedudukan Tujuannya Menasehati Amal Karimah Itu Maka Yang Namanya Kedudukan Dihormati Orang Lain Itu Mengikuti Itu Buah Dari Apa Namanya Akhlak Mulia Yang Kita Lakukan Itu Itu Yang Ingin Disampaikan Dul Isbah Kepada Anak Daku Soal Nam Ustaz Tadi Tafadol Ijin Bertanya Ustaz Tapi Sebelum Kepertanyaan Apa Ustaz Anak Mungkin Di Pelajaran Sesta Arab Ini Banyak Menyimak Dulu Karena Baru Bergabung Baru Dari Awal Belajar Bahasa Arab Jadi Mungkin Ini Ikut Seperti Pelajaran Bahasa Arab Ingin Ikut Banyak Itu Supaya Menambah Wawasan Anak Juga Mungkin Di Mufrodat Dan Banyak Lagi Mungkin Karena Anak Juga Kalau Kayak Tadi Mungkin Mencatat Juga Kadang Masih Bingung Harus Apa Yang Dicatat Selain Ya Mungkin Yang Tadi Selain Mengumpulkan Dulu Mufrodat Yang Harus Sana Kumpulkan Jadi Untuk Sementara Itu Ijin Seperti Itu Ustaz Nah Untuk Pertanyaan Pertanyaan Yang Tadi Yang Anda Menarik Sekali Yang Tadi Di Jaman Jahiliya Juga Yang Mengenai Purusan Apa Itu Yang Keterampilan Di Atas Kuda Ahli Kuda Ahli Kuda Yang Tadi Nah Itu Itu Juga Ustaz Untuk Mencari Referensi Yang Kisah-kisah Jaman Dulu Yang Sohih Itu Dari Mana Ustaz Karena Kebetulan Anak Juga Aktif Di Panahan Juga Di Berkuda Kemarin Itu Sempat Ada Mungkin Senior Ana Itu Beliau Membacakan Sebuah Hadis Pas Ditanyakan Kepada Ya Guru Ana Juga Mungkin Beliau Sudah Belajar Hadis Juga Tapi Ternyata Hadisnya Itu Do'iv Katanya Jadi Apa Ya Riwayatnya Itu Masih Itu Lemah Keterangannya Jadi Pengen Tahu Referensi Yang Lebih Sohih Mengenai Tadi Ada Khususnya Mengenai Berkuda Atau Panahan Di Jaman Para sahabat Atau Ke Rasulullah Juga Jadi Mohon Minta Penjelasan Juga Untuk Referensi Dari Mana Yang Lebih Sohih Riwayatnya Sekarang Masalah Referensi Ini Diambil Dari Kitab-kitab Namanya Sastra Klasik Ulama Adapun Tepat Dari Apanya Nama Kitabnya Kami Kurang Tahu Intinya Kitab Yang kita Pelajari Sekarang Ini Diambil Dari Referensinya Dari Referensi Kitab-kitab Terdahulu Dari Ta'aliqat Kitab-kitab Sastra Terdahulu Kisah-kisah Ini Bahkan Kisah-kisah Sastrawan Itu juga Itu Di Beberapa Kitab Sirah Nabawiyah Itu Juga Kadang Disebutkan Sastrawan Sastrawan Masa Jahilah Saat Itu Karena Itu Ada Kaitannya Dengan Sirah Sirah Nabawiyah Jadi Contohnya Contohnya Seperti Kisahnya Zuhair Bin Abi Sulma Kemudian Kisahnya An-Nabirah Az-Dubiyah Mereka Ini Adalah Para Sastrawan Di Masa Jahiliyah Para Sastrawan Di Masa Jahiliyah Yang Dikenal Sastranya Sampai Kepada Kita Di Dalam Kitab As-Sirah Nabawiyah Fi Dau'i Atau Ala Dau'il Kitab Biwa Sunnah Jadi Kitab Ini Ditulis Oleh Doktor Anda Lupa Pengarangnya Ifah Mohon Maaf Kitab Biografi Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Ditulis Sesuai Dengan Riwayat Riwayat Yang Sahih Jadi Kalau Kita Melihat Kitab-kitab Sirah Nabawiyah Itu Ada Memang Kitab Yang Disusun Dengan Riwayat Riwayat Sahih Dengan Riwayat Riwayat Do'ifah Jadi Digabung Jadi Satu Tapi Kalau Dikitab Sirah Nabawiyah Al-do'il Kitab Biwa Sunnah Al-Athar Disebutkan Apa Namanya Kisah Dari Riwayat Yang Lemah Tapi Itu Sedikit Kebanyakan Dari Riwayat Riwayat Yang Sahih Dan Di Antara Riwayat Riwayat Yang Sahih Yang Disampaikan oleh Pengarang Kitab Ini Adalah Riwayat Tentang Orang-orang Al-Hunafa Orang-orang Yang Masih Berpegang Teguh Atau Masih Murni Keyakinannya Seperti Agamanya Nabi Ibrahim Maka Mereka Dikatakan Al-Hunafa Al-Hanafiyun Al-Hunafa Yang Murni Yang Tidak Terpengaruh Dengan Ibadah Ibadah Atau Persekutuan Peribadatan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Atau Yang Masih Berpegang Teguh Dengan Agamanya Nabi Ibrahim Di Antara Para Hunafa Ini Disebutkan Di Dalam Kitab Itu Siapa Zuhair Bin Abi Sulma Kemudian Ada Al-Nabighoh Az-Zubayani Kemudian Ada Walaupun Nanti Ada Kisahnya Sendiri Mengenai Al-Baraqah Bin Naufal Jadi Disitu Disebutkan Beberapa Sastrawan Jahiliah Yang Mana Dari Segi Keyakinan Mereka Masih Berpegang Teguh Dengan Agama Agamanya Nabi Ibrahim Yang Mana Nanti Zuhair Bin Abi Sulma An-Nabighoh Az-Zubayani Itu Kita Akan Berhasil InsyaAllah Karya Sastra Mereka Pada Masa Jahiliah Nanti Jadi Antara Ada Refresi Seperti Itu Memang Sebagian Diambil Dari Kitab Sirah Nabawiyah Walaupun Tidak Semua Sirah Nabawiyah Menceritakan Kisah Mereka Ada Juga Yang Diambil Dari Kitab Kitab Sastra Klasik Para Ulama Coba Bapak Baca Sejarah Kitab Sirah Ibnu Hissam Kalau Ada Bahasa Indonesia Mungkin Ada Kisah Kisah Sebagian Sastrawan Jahiliah Sebelum Munculnya Islam Karena Disini Para Sejarawan Islam Ingin Menceritakan Mengabarkan Kepada Kita Bawasanya Gimana Kondisi Masyarakat Arab Sebelum Islam Itu Ada Dan Bagaimana Kondisi Jazira Arab Sebelum Islam Muncul Seperti Apa Keyakinannya Sosial Mereka Politik Mereka Saat Itu Seperti Apa Makanya Disebutkan Nama-nama Penyair Ini Seperti Apapun Referensi Secara Tepatnya Kami Kurang Tahu Kitab-kitab Tapi Sebagian Referensinya Ada Disebutkan Di Kitab-kitab Sirah Nabawiyah Bisa Buka Kitab Sirah Ibnu Hisham Kemudian Bisa Buka Biografi Rasulullah Sirah Nabawiyah Ala Dau Kitab Wa Sunnah Ala Al-Athar As-Sahihah Itu Juga Bisa Dibuka Kitab Itu Ada Kulihal Untuk Referensi Pas Saya Kurang Tahu Berkaitan Tentang Tentang Itu Semua Ma'am Sukron Ustaz Apaan Tadi Kalau Mau Bilang Bahwa Anda Belum Faham Nantinya Takut Teman-teman Yang Lain Keganggu Jadi Untuk Sementara Ini Mungkin Anda Sambil Memperdalam Lagi Ilmu Bahasa Arab Dari Awal Sambil Anda Juga Menyimak Dulu Gitu Ustaz Ada pertanyaan Lagi Apa Ustaz Izi Tanya 6 Ini Sekilas Untuk Membenarkan Pemikiran Saya Atau Iya Pemikiran Saya Tadi kan Waktu Ada Teman Lain Yang bertanya Apakah Siapa Adil Isba Itu Dari Ahli Tauhid Atau Bukan Ternyata Dia Emang Penyair Dari Masa Jahiliah Dan Disini Saya Memang Apakah Seseorang Yang Membikin Al-Hikam Atau Kata-kata Mutiara Memang Boleh Membawa Perkataan Itu Atau Memang Harus Dari Ahli Tauhid Atau Yang penting Konten Isi Perkataan Sesuai Dengan Yang Harus Kita Tetapan Dalam Kehidupan Kita Sekian Dari Saya Tad Jajah Pemahiran Harus Karena Kita Pokok Pembahasannya Tentang Masa Jahiliah Pasti Menyampaikan Ini Adalah Orang-orang Di Masa Itu Jangan Anggap Kita Beranggapan Orang-orang Di Masa Jahiliah Itu Semuanya Semuanya Nyembah Patung Karena Ada Sebagian Dari Mereka Yang Hunafa Orang Yang Masih Berpegang Teguh Dengan Ajarannya Nabi Ibrahim Yang Yang Tidak Terpengaruh Dengan Perkara-perkara Penyembahan Berhala Ini Ada Pun Yang Mengatakan Siapa Yang Mengatakan Afatur Roy Al-Hawa Ada Kulihal Pembahasan Kita Tentang Sastra Tentang Sastra Yang Memang Membahas Tentang Kaitannya Dengan Sastra Bukan Yang Membahas Kaitannya Dengan Akidah Jadi Kita Ingin Meneliti Sastra Sastra Ini Atau Perkataan Perkataan Arab Ini Itu Pernah Diucapkan Dulu Pada Masa Jahiliah Jadi Pokok Bahasan Kita Ini Memang Tentang Apa Tentang Kesastraan Tentang Kesastraan Ada pun Siapa Yang Mengucapkan Itu Tidak Ada Kaitannya Dengan Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Ini Tidak Ada Kaitannya Dengan Ilmu Ilmu Akidah Karena Nanti Kata Nanti Yang Namanya Perkataan Perkataan Orang Orang Arab Terdahulu Itu Bisa Dijadikan Hujah Di Dalam Pelajaran Ilmu Ilmu Shari Ketika Kita Memahami Misalkan Dalam Ilmu Usul Fiqhi Atau Dalam Ilmu Apa Namanya Dalam Ilmu Apa Namanya Tafsir Ketika Kita Memaknai Sebuah Apa Namanya Kalimat Ini Ini Maknanya Apa Kira-kira Sabda Nabi Ini Maksudnya Apa Itu Yang Nanti Menjadi Perbedaan Pemikiran Dan Pemaham Para Ulama Ketika Memahami Satu Buah Nas Itulah Yang Menjadikan Nanti Perbedaan Istinbat Atau Kesimpulan Hukumnya Dan Terkadang Mereka Berbeda Pendapat Mengenai Makna Dalam Satu Buah Kalimat Di Dalam Ayat Al-Quran Wapun Al-Hadid Kira-kira Satu Kalimat Ini Maknanya Apa Para Ulama Menjadikan Perkataan Orang Arab Terdahulu Sebagai Referensinya Oh Orang 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 Arab Terdahulu Tadkala Mengucapkan Kalimat Ini Maka Kecondongan Maknanya Ke Ini Misalkan Itu Sesuai Dengan Syairnya Fulan Misalkan Fulan Mengatakan Syair Seperti A Misalkan Dan Maknanya Itu Seperti Ini Dan Contong Maknanya Seperti Itu Karena Bahasa Masa Orang Jahiliyah Itu Bahasa Arab Termurni Itu Pada Masa Jahiliyah Berbeda Dengan Bahasa Arab Terurni Yang Masih Murni Bahasanya Yang Tidak Tercampur Aduk Dengan Bahasa Luar Itu Bahasa Arab Masa Jahiliyah Makanya Mujizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Itu Al-Quran Karena Ini Untuk Membantah Kaumnya Nabi Muhammad Yang Pandai Dalam Ilmu Sastra Saat Itu Berkala Mereka Mendengar Al-Quran Pertama Kali Walaupun Mereka Mengingkarinya Mereka Tetap Dalam Hati Paling Dalam Itu Mengakui Ini Bukan Perkataan Muhammad Ini Perkataannya Allah S.W.T Perkataannya Tuhan Tapi Karena Keangkuhan Mereka Mereka Mengingkari Hal Itu Jadi Kaitannya Seperti Itu Karena Kita Belajar Tentang Kesastraan Diskusi Tentang Kesastraan Maka Yang Namanya Sastra Jahiliyah Itu Gak Bisa Ditinggalkan Karena Dia Menjadi Bagian Dari Perkembangan Atau Pertumbuhan Bahasa Arab Itu Sendiri Bisa Difahami Ya Insya Allah Bisa Bisa Tanya Ustaz Ya Yang Yang Tadi Apa Saya Tadi Yang Pemikiran Wasiyah Itu Yang Ketika Terkadang Di Usuk Wasiyah Menggambarkan Analogi Atau Contoh Nah Itu Misalnya Itu Kata Ubsud Tadi Ubsud Penuh Dengan Analogi Bagaimana Kita Bisa Memiliki Ilmu Untuk Bisa Menganalogikan Itu Ustaz Ya Ini Namanya Fungsi Dari Antum Belajar Ini Mempelajari Ilmu Sastra Ini Apa Namanya Orang Yang Mempelajari Ilmu Ini Mempelajari Mubalaguh Ataupun Ilmu Adab Mereka Ketika Memaknai Bahasa Arab Itu Tidak Memaknainya Dengan Makna Zahirnya Dengan Makna Zahirnya Jadi Yang Diinginkan Dari Apa Namanya Pemberi Nasihat Ini Bukan Makna Zahirnya Seperti Ubsud Ubsud Artinya Menjulurkan Atau Menampakkan Wajah Kita Ini Wajah Saya Lihat Wajah Saya Tapi Yang Diinginkan Bukan Itu Yang Diinginkan Adalah Makna Keduanya Maka Kalimat Ini Bukan Kalimat Hakikah Tapi Kalimat Majas Kalimat Kiasan Yang 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 Diinginkan Adalah Kita Ingin Menampilkan Rasa Gembira Saya Raut Wajah Gembira Saya Bukan Menampilkan Wajah Dia Secara Utuh Atau Zahirnya Tapi Menampilkan Rasa Apa Namanya Kegembiraan Keceriaan Pada Dirinya Kepada Orang Orang Lihat Itu Yang Diinginkan Berarti Sama Kayak Kita Mengatakan Saya Melihat Singa Di Atas Minbar Sekarang Saya Melihat Singa Di Atas Minbar Sedang Berhutbah Kira-kira Singa Bisa Hutbah Kalau Kita Artikan Makna Itu Secara Zahir Maka Maknanya Tidak Nyambung Inilah Yang Namanya Keindahan Kata Seperti Itu Kita Menggunakan Kata Itu Kadang Bukan Kalimat Hakikinya Bukan Kalimat Aslinya Yang Kita Gunakan Kita Menggunakan Kalimat Bukan Kalimat Aslinya Di Dalam Sebuah Susunan Kata Tujuannya Adalah Sebagai Keindahan Saya Melihat Singa Berkhutbah Di Atas Minbar Maksudnya Adalah Saya Melihat Seorang Imam Berkhutbah Di Atas Minbar Jadi Imam Itu Dianalogikan Atau Di Untamakan Dengan Singa Karena Keduanya Memiliki Sifat Yang Sama Yaitu Sama Sama Pembara Pemberani Itulah Maksudnya Nanti Akan Antum Temui Banyak Sekali Di Dalam Hadis Nabi Berkaitan Tentang Kalimat Kalimat Majas Nanti Antum Banyak Akan Temui Terima 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 Man Terima selamat menikmati